Seorang pencuri yang membobol rumah warga di Jalan Suadaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, terekam CCTV pemilik rumah. Pelaku ketangkap polisi bersama rekannya yang bertugas menjual barang hasil curian. Aksi tersangka memanjat pagar rumah korban di Jalan Suadaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, terekam CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap tersangka Puji Yantoro dan Rahmat Hidayat bertugas menjual barang hasil curian ke orang lain. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan barang curian di antaranya satu buah laptop serta mouse, CCTV dan lingis yang digunakan tersangka saat mencuri. Ketulah tersangka yang kita amankan ini memang sudah merupakan tersangka, kemudian juga spesialis bongkar rumah. Jadi ada beberapa aplikasi yang tidak pernah dilakukan oleh tersangka ini. Sementara tersangka pelaku mengaku hasil penjualan barang curian dipakai untuk bermain judi online jenis selot. Masuk lewat mana, Boy? Lewat depan, Pak, nek pagar. Lepagar? Itu barang-barang yang diambil itu dijual? Iya, Pak. Untuk? Untuk bayar hutang, Pak. Terus? Nyang selot. Nyang selot. Nyabu? Nyabu. Atas perbuatannya, keduanya pun dicebloskan ke penjara dengan pasal 363 ayat 1 dengan ancaman kurungan penjara di atas 10 tahun. Tadi Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, Ainews, melaporkan. Selamat menikmati.